oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini edi 42 ya ada di kalimalang ya sedang menyaksikan ya kegiatan alat berat untuk ngeruk lumpur teman-teman ya dalam rangka normalisasi kalimalang ya jadi endapan lumpurnya wah ini sudah cukup berat jadi untuk menormalisasi agar aliran sungai kedalaman sungai ini tetap terjaga dengan baik teman-teman saya gak tau mungkin ini pemerintah daerah ya yang mengerahkan untuk kegiatan proyek pengurukan ini ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar tentunya karena beberapa waktu yang lalu ini sempat terjadi ya sedikit apa ya musibah ya tetapi alhamdulillah super eskavatornya eskavator ya ini selamat lah gitu ya pernah terjadi terjungkal ini harus diperhatikan ya untuk keselamatan hati-hati ya pak supir ya seperti ini situasinya nah ini beberapa warga juga menyaksikan bisa dijadikan hiburan ini untuk di sore hari ini teman-teman ya oke ini pengerukan kalimalang ya ada di bulan agustus 2024 saya sempat terpikir ya andaikan di kalimalang ini di apa ya diberikan bibit ikan yang akhirnya bisa dijadikan hiburan oleh warga ya untuk warga mancing teman-teman nah ini sungguh bagus kali ya mudah-mudahan nanti bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah ya untuk menghibahkan benih-benih ikan yang ditebar di sungai kalimalang ya mungkin cukup cukup bagus dan juga bisa dimanfaatkan ya sebagai wisata atau hiburan air mungkin kalau kita lihat ini kan di area kabupaten bekasi ya yang ada di kota bekasi ini sudah dijadikan sebagai salah satu sarana untuk kegiatan olahraga air ya dayung yang saya lihat mudah-mudahan di kabupaten bekasi pun bisa mengikuti jejak yang sama tetapi kalau boleh mengusulkan nih ditanamin ikan ya bapak pejabat ya untuk hiburan masyarakat mancing gratis jadi tidak mesti harus bayar gitu kira-kira seperti itu ya terima kasih ya ini aja sih mungkin sebagai saran saja dan terima kasih ya kepada sobat-sobat yang menonton video ini ya barangkali yang sepakat untuk kalimalang ditanamin ikan bisa komentar ya terima kasih akhirnya edi undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih